PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Bakaru kembali menorehkan prestasi gemilang dengan meraih dua penghargaan bergensi dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Penghargaan ini menegaskan komitmen perusahaan dalam bidang keselamatan kerja dan hubungan industrial yang harmonis. Penghargaan yang diterima antara lain adalah penghargaan kecelakaan nihil dan posisi pemenang dua pada penghargaan Lembaga Kerjasama Bipartit Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022. Kedua penghargaan ini diserahkan secara langsung oleh Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan Prof. Dr. Zudan Arif Fakhrullah dalam acara penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama dan Penyerahan Piagam Penghargaan yang digelar di kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Asisten Manajer Bisnis Support Supiatun mewakili PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Bakaru dalam menerima penghargaan ini mengungkapkan penghargaan kecelakaan nihil mencerminkan keberhasilan bakaru dalam menjaga standar keselamatan kerja yang tinggi, di mana tidak terjadi kecelakaan apapun selama periode yang ditetapkan. Sementara itu, penghargaan Lembaga Kerjasama Bipartit menandai keberhasilan sinergi antara manajemen dan pekerja dalam menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan kondusif. Keberhasilan ini menunjukkan komitmen PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Bakaru untuk terus menciptakan lingkungan kerja yang aman dan harmonis sesuai dengan visi perusahaan untuk menyediakan tenaga listrik yang andal, berkelanjutan, dan aman. Penghargaan ini juga menjadi dorongan untuk seluruh elemen perusahaan guna terus meningkatkan kinerja dan prestasi, terutama dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat, aman, dan berkelanjutan. Dengan pencapaian ini, PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Bakaru berharap dapat terus menjadi pelopor dalam penerapan standar keselamatan kerja dan hubungan industrial yang positif, sekaligus memberikan inspirasi bagi perusahaan lain untuk berkontribusi pada pencapaian tujuan bersama dalam menciptakan iklim kerja yang lebih baik.